Setiap hari, para bidan di Puskesmas Kendal Sari, Kota Malang, Jawa Timur, memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti memeriksa ibu hamil dan melakukan imunisasi. Bidan ini juga menjadi tempat konsultasi wanita yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Di tengah pandemi COVID-19, jam layanan bidan di Puskesmas Kendal Sari lebih pendek, mulai pukul 8 pagi hingga 11 siang. Tak hanya melayani anak-anak dan ibu hamil, pada saat tertentu bidan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada warga lansia, bahkan melakukan tracing pasien COVID-19. Dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan, bidan Puskesmas berharap, pemerintah memberi fasilitas untuk meningkatkan kemampuan demi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Di tengah pandemi ini, kita juga menjadi tracing pasien COVID-19. Kemudian juga ada bidan yang merangkap sebagai pemegang program lansia. Jadi, nah itu di luar, sebenarnya di luar untuk paksa kita sebagai bidan. Harapan kami ya, karena kita kan untuk era sekarang kan juga perlu ya untuk meng-upgrade ilmu kita ya, jadi kita pengen kalau misalkan ada ilmu baru, kita tuh lebih, apa ya, diperhatikan lah, diberikan pelatihan. Sementara itu, para bidan mandiri mengaku meski jam pelayanannya lebih fleksibel daripada jam pelayanan Puskesmas, ada kesulitan mengurus izin praktek. Harapan saya sebagai bidan, saya berharap organisasi lebih memperhatikan kami sebagai bidan, lebih-lebih organisasi pusat terkait dengan regulasi, terkait dengan kemudahan dalam mengurus surat izin praktek, dan surat izin yang lain termasuk STR, saya harap untuk IBI Pusat bisa mempermudah kami.